Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non-ASM-nya itu ada 20, mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Jadi ada legalitasnya, jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K, tapi bayarannya tetap sesuai, tadi selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat, syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi, karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi, Bapak-Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi, berarti dia tidak tercatat. Kalau ikut seleksi, berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K, tapi paruh waktu tadi, dan diberikan NIP. Jadi jangan takut Bapak-Ibu sekalian, katanya, Pak ini kalau ada penuh waktu, paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu, NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh. Nah, oleh sebab itu, yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Legalitas hukumnya ada bagi mereka, sehingga mereka tinggal nunggu saja. Jadi, karena tidak boleh, prinsipnya ada yang diberhentikan. Terus, lanjut. Kemudian, ini formasi untuk terus saja, ini, lempatan untuk ini. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, progres usulan kita rupanya, Pak Deputi, Pak Harman, masih 50 persen, ya. Padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga men-ASM. Ya, lanjut, kalau kita lihat datanya. Nah, ini baru 1,2 padahal, yang disiapkan itu 2,3 juta. Nah, nanti jangan sampai, Bapak-Ibu sekalian, mereka itu sudah tahu akan diangkat. Dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kementan RB. Ya, guru datang ke kita, Pak, sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara. Ya, kemarin, Pak Oto, kita juga kedatangan guru, ya, guru-guru honor, gitu. Kalau guru-guru datang, Pak, kami minta bantuan ke Satpo PP, Pak. Satpo PP ini ada demo, tolong di jagain. Kemarin itu kebetulan yang demonya proses Satpo PP, kita bingung ngutepon siapa. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASM. Saya kemarin sampaikan, nanti kalau tenaga non-ASM protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak-Ibu sekalian. Karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya. Ya, jadi artinya, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah fasilitas ini dengan BKN, sehingga Bapak-Ibu bagaimana menyelesaikan ini. Karena mereka itu terkena konsekuensi, tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024.